20 manfaat terong untuk kesehatan, beserta risikonya yang perlu diwaspadai. Terung adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Asalnya adalah India dan Sri Lanka. Terung berkerabat dekat dengan kentang dan lengka, dan agak jauh dari tomat. Terung ialah terna yang sering ditanam secara tahunan. Tanaman ini tumbuh hingga 40-150 cm tingginya. Masyarakat Indonesia tentunya tak asing lagi dengan terong. Mungkin selama ini Anda menganggap terong masuk kategori sayuran, namun ternyata hal itu cukup keliru. Terong memang kerap diolah menjadi berbagai menu makanan, mulai dari sayur asam, sayur lodeh, tumis terong, hingga lalapan. Tetapi terong sebenarnya adalah buah-buahan karena tumbuh dari tanaman berbunga dan mengandung biji. Mau dianggap sebagai buah ataupun sayur, terong tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Terong juga memiliki berbagai jenis dan warna. Ada terong belanda, terong ungu, terong hijau, terong merah, dan terong hitam. Namun, yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah terong ungu. Buah ini banyak dijual di pasaran dengan harga relatif murah. Terlebih, terong cukup mudah diolah untuk berbagai menu masakan. Tetapi sebaiknya Anda mengolah terong dengan cara direbus atau dikukus, di sayur bening, dan lain sebagainya. Anda jangan menggoreng atau menumis terong dengan campuran minyak, karena pada dasarnya makanan berminyak tidak terlalu bagus bagi kesehatan. Di sisi lain, terong juga tidak baik dikonsumsi secara berlebihan karena akan berisiko bagi kesehatan. Melansir dari Medical News Today, terong mengandung serat, tembaga, mangan, vitamin B6, thiamin, serta mineral. Terong juga mengandung fenolik yang bertindak sebagai antioksidan untuk menjaga tubuh dari radikal bebas. Namun sebelum mengetahui manfaatnya lebih lanjut, Anda perlu memerhatikan tips memilih terong yang baik dan benar. Seperti merangkum dari Medical News Today, Kamis, tanggal 14 November tahun 2019. Tips memilih terong yang baik Terong banyak dijual di pasaran dengan harga yang relatif murah. Namun, Anda perlu memerhatikan tips memilih terong yang baik supaya manfaatnya lebih optimal. Berikut adalah tips memilih terong 1. Pilihlah terong yang keras, padat dan berat. 2. Pilih terong dengan kulit halus, mengkilap dan rona ungu pekat. 3. Hindari terong yang tampak layu, memar, atau berubah warna pucat. 4. Saat mengiris terong, gunakan pisau stainless steel, bukan baja karbon, karena agar mencegah reaksi fitokimia yang dapat menyebabkan terong menjadi hitam. Berbagai jenis terong memiliki manfaat yang sudah terbukti. Namun, masih ada pula yang tidak menyadari apa saja manfaat dari terong. Berikut adalah 20 manfaat yang bisa Anda dapatkan jika mengonsumsi terong secara rutin, seperti dilansir dari Double Diamond Akris dan Medical News Today, membantu mengatasi asam lambung. Mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan ketajaman bola mata, mencegah diabetes, meningkatkan fungsi otak, mencegah osteoporosis, menguatkan tulang, otot dan sendi, membantu memelihara kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan berat badan, mencegah penyakit Alzheimer, baik untuk ibu hamil, membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kesehatan kulit, membuat kulit lebih lembut dan bercahaya, mencegah anemia, terhindar dari struk, risiko mengonsumsi terong secara berlebihan. Risiko mengonsumsi terong secara berlebihan. Terong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Pengolahan terong biasanya tergantung pada jenis terong itu sendiri. Terong ungu atau terong hijau biasanya dimasak dengan cara ditumis atau sayuran lainnya. Terong bulat dapat dikonsumsi sebagai lalapan mentah, sedangkan terong Belanda bisa diolah menjadi jus. Apapun jenisnya dan cara mengolah terong, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat terong asalkan tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Makan terong secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan. Anda juga perlu memerhatikan jenis terong yang ingin Anda konsumsi. Sebab, tidak semua jenis terong juga dapat dimakan mentah. Misalnya terong ungu, jenis ini merupakan yang paling umum dimakan, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Terong ungu tidak boleh dikonsumsi mentah karena mengandung zat berbahaya apabila tidak dimasak. Medical News Today melaporkan risiko mengonsumsi terong berlebihan akan berdampak sebagai berikut. 1. Penyerapan nasunin dan zat besi. Nasunin dan fitokimia dalam terong akan mengikat dengan besi dan mengeluarkannya dari sel. Proses ini, dikenal sebagai helasi besi. Cara ini memang bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki terlalu banyak zat besi dalam tubuh mereka. Namun bagi orang dengan kadar zat besi yang rendah tidak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung nasunin tinggi seperti terong. 2. Keracunan solanin. Terong adalah bagian dari keluarga night set yang mengandung alkaloid, termasuk solanin. Kandungan itu bisa menjadi racun. Kandungan tersebut dapat menyebabkan gejala seperti terbakar di tenggorokan, mual dan muntah, dan aritmia jantung. Reaksinya bisa fatal apabila dikonsumsi berlebihan. Di sisi lain, Anda perlu mencuci bersih terong sebelum dimasak supaya mengurangi zat solanin. 3. Oksalat dan batu ginjal. Terong mengandung oksalat yang dipercaya bisa membentuk batu ginjal. Jika terlalu berlebihan, batu ginjal dapat menyebabkan cedera ginjal akut hingga gagal ginjal. Makanan yang mengandung oksalat, seperti terong, tidak baik untuk orang yang rentan terhadap batu ginjal. Siapapun dengan kondisi ini harus membatasi asupan makanan yang mengandung oksalat. Jika tidak memiliki riwayat penyakit ginjal, Anda bisa mengonsumsi terong dengan jumlah tidak terlalu banyak. Fakta menarik manfaat terong untuk pria, benarkah bikin loyo? Benarkah dibalik manfaat terong untuk pria ada fakta bahwa sayuran ini malah menyebabkan impotensi dan membuat pria loyo? Manfaat terong yang dimitoskan berbahaya bagi pria hingga saat ini masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Terong atau terong adalah jenis sayuran yang sangat populer bagi masyarakat di tanah air. Sayuran ini seringkali diolah menjadi sayur lodeh atau balado yang nikmat, apalagi dengan bumbu agak pedas. Erong, solanum melongena, diketahui berasal dari India dan Sri Lanka yang berkerabat dengan lengka dan kentang. Ada banyak jenis yang populer seperti terong ungu, terong Jepang, terong Belanda, dan lainnya. Kandungan nutrisi terong Di balik bentuknya yang lonjong atau bulat, ada sejumlah fakta menarik tentang sayuran ini, tidak terkecuali fakta mengenai manfaat terong untuk pria. Perlu diketahui bahwa kandungan nutrisi pada terong ternyata tidak bisa disepelekan. Dalam 100 gram buah terong terkandungan 26 kalori, protein 1,1 gram, karbohidrat 6,3 gram, dan rendah lemak yaitu hanya 0,1 gram. Terong juga kaya mineral seperti kalsium 36,1 miligram, zat besi 0,5 miligram, kalium 217 miligram, dan fosfor sebanyak 32,9 miligram. Kandungan vitaminnya juga variatif, dari vitamin A sebesar 7 re, vitamin C 1,6 miligram, vitamin B1 0,09 miligram, dan B2 0,02 miligram, serta niacin sebesar 0,6 miligram. Manfaat terong untuk kesehatan Sayuran dengan daging buah yang tebal ini juga menyimpan banyak khasiat untuk kesehatan. Di balik manfaat terong untuk pria, tak sedikit pula khasiatnya dalam menjaga kesehatan. Sebuah hasil riset laboratorium ternyata menemukan adanya enzim aktif dalam terong bernama nasunin yang ampuh dalam menetralisir dan mendetoksifikasi radikal bebas dan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Penelitian lain juga membuktikan manfaat enzim nasunin yang bersifat antosianin. Ini berguna dalam mengatasi kolesterol jahat dan menjaga penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung. Terong juga diketahui kaya dengan serat larut yang bisa membuat perut kenyang lebih lama yang baik untuk menu diet. Sayuran ini juga mengandung asam klorogenat, fitokimia yang bersifat anti-obesitas. Manfaat terong untuk pria yang tak kalah menarik karena sayuran ini juga ampuh dalam memperbaiki mood. Penelitian menemukan kandungan asam klorogenat dalam terong mampu merangsang otak dalam menghasilkan serotonin yang dapat meningkatkan gairah. Terong juga aman dikonsumsi penderita diabetes. Hal ini karena karbohidrat yang rendah dalam terong maupun karena kandungan seratnya yang tinggi sehingga tidak akan menyebabkan indeks glikemik darah naik. Bahkan terong terpilih sebagai makanan pilihan untuk penderita diabetes tipe 2 yang disarankan perkumpulan diabetes Amerika. Kandungan alpaglokosidase dan antioksidan dalam terong efektif menekan hiperglikemia, kondisi glukosa darah yang berlebihan. Manfaat terong untuk pria apakah bisa meningkatkan gairah atau loyo? Dengan paparan di atas terbukti bahwa menghonsumsi terong dapat menyebabkan pria mengalami impotensi atau loyo hanyalah mitos belaka. Sebaliknya, makan terong justru mampu meningkatkan gairah pria. Seperti telah disebutkan di atas, manfaat terong untuk pria ini karena adanya kandungan asam klorogenat yang memicu otak memproduksi serotonin yang diketahui dapat memperbaiki mood dan gairah. Selain itu terong juga sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan hormon tes terogen pria dan kesuburan pria. Kandungan mineral dan antioksidan sayuran ini berguna dalam memperbaiki problem pria tersebut. Jika pria kekurangan hormon tes terogen maka bisa mengganggu aliran darah yang bisa memicu impotensi. Dengan menghonsumsi sayuran ini secara rutin berhasiat dalam meningkatkan hormon pria ini. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa manfaat terong untuk pria justru untuk meningkatkan stamina atau bukan malah membuat loyo. Menghonsumsi sayuran terong secara rutin dan berkala juga efektif untuk menurunkan kadar kolesterol, memperlancar aliran darah, dan juga mencegah maupun mengatasi beragam gangguan nyeri pada pinggang. Namun menghonsumsi sayuran terong sebaiknya jangan berlebihan karena dampaknya yang buruk untuk kesehatan. Sebab, apapun yang berlebihan tentunya tidak baik. Hal itu pun agar manfaat terong untuk pria tidak berbalik menjadi bencana. Sobat Buah Surga, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dengan segudang manfaat Buah Surga lainnya. Jangan lupa share atau bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda. Sampai jumpa di Buah Surga selanjutnya. Sampai jumpa di Buah Surga.